Intro Bapak Ibu sekalian, simposium dan gelar inovasi pelayanan publik nasional tahun 2016 adalah tahun ketiga dengan tujuan dan maksud satu, mempromosikan inovasi pelayanan publik dari Kementerian Lembaga, Kabupaten, Kota dan tambahan tahun ini adalah dari BUMN kedua, melakukan simulasi inovasi pelayanan publik ketiga, berbagi pengalaman inovasi pelayanan publik keempat, mendorong dilakukannya replikasi atau peniruan pelayanan publik kelima, mempresentasikan secara langsung kepada masyarakat tentang pelayanan publik dalam tiga atau lima tahun mendatang saya yakin dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh saudara-saudara sekalian saya yakin dengan kehadiran Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati atau Wali Kota pada hari ini saya yakin sebuah tata kola pemerintahan berkelas dunia akan bisa kita raih dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya selamat menikmati inovasi pelayanan geriatri sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup pasien lanjut usia di rumah sakit daerah Cibinong berhasil masuk ke dalam top 99 inovasi pelayanan publik 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kompetisi inovasi pelayanan publik ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan sejak tahun 2014 di Indonesia animo instansi untuk mengikuti kompetisi ini meningkat setiap tahun tahun 2015 saja meningkat menjadi 1.184 inovasi dan tahun 2016 tercatat ada 2.476 inovasi ikut serta berbeda dengan sebelumnya tahun ini BUMN juga diundang untuk ikut sebagai peserta kompetisi dari total 2.476 inovasi yang turut berpartisipasi maka ditetapkanlah top 99 inovasi pelayanan publik 2016 para inovator top 99 inilah yang hadir dalam simposium dan gelar inovasi pelayanan publik nasional 2016 yang diadakan di Surabaya 31 Maret hingga 2 April 2016 pelayanan geriatri RSUD Cibinong hadir untuk meningkatkan kualitas hidup pasien lanjut usia untuk tetap produktif terus berperan aktif di usia yang sudah senja Selamat kepada Klinik Geriatri RSUD Cibinong di top 99 inovasi pelayanan publik 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!